Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik video ini merupakan video lanjutan Dari video sebelumnya dengan video series tentang video tutor LMS Dan ini adalah seri kedua Dimana pada video ini kita akan membahas tentang Bagaimana bentuk sebuah sistem pembelajaran dengan konsep asinkronus Yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh Jadi di dalam video ini akan dijelaskan Bagaimanakah bentuk dari sebuah e-learning Berbasis learning management system Yang dipergunakan untuk pembelajaran jarak jauh berbasis asinkronus Pada video ini Kita akan coba berkenalan dulu dengan sistem LMS Dimana LMS ini kita beri branding si bajakah Dan basis platform dari si bajakah sendiri adalah LMS berbasis modal Kita bisa akses e-learning.disdick.karteng.goid Seperti pada layar Nah ketika telah diakses Pengguna akan dihadapkan pada menu depan Dimana pada menu ini terdapat keterangan-keterangan Tentang penggunaan e-learning berbasis LMS LMS ini sendiri kita namakan si bajakah Dengan singkatan sistem belajar jarak jauh Kalimantan Tengah Di menu depan dijelaskan bahwa Proses untuk penggunaan sistem ini Bahwa pengguna harus mendaftarkan akun dulu Pendaftaran akun ini bisa Didaftarkan dengan sifatnya personal Misalnya guru yang ingin menggunakan Ataupun secara kolektif Misalnya dalam satu sekolah Semua guru Atau beberapa kelompok guru ingin menggunakan sistem ini Setelah mendaftarkan akun Pengguna tadi Atau kelompok pengguna tadi Silahkan memberikan delegasi kepada salah satu pengguna Untuk menjadi manajer di dalam sekolahnya Sehingga bisa membuat kelas-kelas di dalam sekolah tersebut Kemudian selanjutnya ketika Kelas sudah dibikin atau kelas sudah diolah Kita bisa melakukan interaksi antara siswa Kemudian selanjutnya melakukan proses pembelajaran Jadi Untuk penggunaan sistem ini Kita tidak menggunakan konsep open register Tetapi sifatnya adalah Registrasi Dengan cara mengajukan Pengajuan pendaftaran Kemudian mengirimkan data-data penggunanya Kemudian di halaman depan juga ditampilkan beberapa kategori kelas Dan kita bagi menjadi 3 kategori besar Yaitu kita sebut dengan Baja atau belajar jarak jauh Dan jenjangnya SMA Baja SMK Baja luar biasa atau untuk pendidikan SLB Kemudian kalau kita lihat semua kategorinya lagi Kita mempunyai kategori SMP dan juga SD Nah ketika kita klik lagi di dalam bagian kategori ini Maka dia akan memecah menjadi beberapa kelompok-kelompok pengguna Yaitu kelompok-kelompok sekolah Kita ambil contoh SMA 1 Kuala Kapuas Ketika kita klik Maka di dalamnya lagi akan memecah menjadi beberapa Pilihan mata pelajaran-mata pelajaran Kemudian kalau kita klik mata pelajaran lagi Dia akan memecah menjadi Beberapa kelas-kelas sesuai mata pelajaran Jadi pada sistem ini Satu user pengguna Bisa memiliki Akses-akses mata pelajaran Yang dia ajar Ataupun yang dia ambil untuk belajar Jadi nanti pengguna cukup menggunakan satu akses saja Tidak banyak akses Kemudian di halaman depan juga kita ada informasi lainnya Seperti testimoni dari guru-guru Kemudian juga berapa pengguna yang telah ada di sistem ini Nah ini untuk di bagian depan Ketika pengguna sudah mendapatkan usernya Maka pengguna bisa langsung login ke dalam sistem Dengan cara klik login atau register Sekali lagi Register di sistem ini Kita tidak menggunakan open registrasi Ataupun registrasi mandiri Tetapi pengguna Bisa mengirimkan daftar-daftar Siapa saja yang ingin menggunakan dalam satu sekolah Kita coba akses Kemudian ketika setelah login Kita akan dihadapkan pada halaman-halaman Untuk belajar Ataupun kelas Nah ketika saya login Ini adalah mata pelajaran yang saya ikuti Selanjutnya Kita bisa klik mata pelajaran yang kita ambil Ketika login Halaman mata pelajaran ini secara otomatis Akan muncul di halaman ini Dan yang muncul di halaman ini Hanyalah mata pelajaran yang kita ikuti saja Atau dengan cara lainnya adalah Kita bisa mengklik pada menu atas Kemudian kita klik Pilih dashboard Dan di halaman dashboard Juga ditampilkan Informasi-informasi dari pengguna Seperti profil Penilaian Pesan dan lain-lain Dan di daftar ini juga Ada daftar mata pelajaran yang kita ambil Ini adalah bagian ketika pengguna telah login Bahkan pengguna juga bisa melihat Berapa pengguna lainnya yang login di dalam sistem Selanjutnya Pengguna boleh mengklik Ataupun mengakses Kelas yang telah dia ikuti Dan di dalam kelas itu Terdapat konten-konten pembelajaran Aktivitas Dan juga Umpan balik Yang disediakan oleh pengampu mata pelajaran Contoh kita ambil Di kelas ini Ada pengantar Yang memberikan penjelasan bahwa Kelas ini merupakan kelas kimia Kelas 12 Ipa 1 Kemudian di kegiatan pembelajaran 1 Berisi konten-konten tentang Topik dari kegiatan belajar 1 Di samping konten Seperti pada video sebelumnya Dijelaskan bahwa dalam setiap kelas daring Harus memuat paling tidak 3 hal Yang pertama adalah bahan Ini adalah bahan Yang kedua Itu adalah Diskusi Ataupun konfirmasi Tentang pemahaman siswa Dan untuk diskusi ini Tidak harus Menggunakan Fitur yang ada di dalam LMS Bapak ibu guru Boleh menggunakan Aplikasi-aplikasi yang sifatnya Sinkronus yang lain Seperti untuk video conference Dengan menggunakan Layanan yang diberikan Seperti Webex Zoom Google Meet CloudX Ataupun yang lainnya Untuk mengkompirmasi Pembelajaran-pembelajaran yang telah Dilakukan oleh siswa Ketika konfirmasi telah selesai Yang ketiga Kita harus melakukan Umpan balik Atau proses penilaian Jadi Di dalam sistem ini Sudah disusun Secara terstruktur Bagaimana pembelajaran tersebut Dilakukan Dan Kembali diingatkan Tiga hal yang penting Yaitu Bahan ajar Kemudian Diskusi Atau konfirmasi Tentang pemahaman pembelajaran Dan yang ketiga adalah Umpan balik Ketiga hal ini Selalu ada Harusnya Di setiap topik Pembelajaran Baik Saya kira Itu adalah penjelasan Pada bagian video ini Untuk video selanjutnya Kita akan mencoba Login sebagai Pembuat Mata pelajaran Di suatu sekolah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih